Pada suatu hari di desa kecil yang terletak di tengah-tengah perbukitan hijau, tinggal seorang petani muda bernama Dito. Dito bercita-cita mengubah desanya menjadi contoh yang baik dalam praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dia bermimpi mengenalkan sistem pertanian organik kepada petani-petani lain di desa tersebut. Dito memulai perjuangannya dengan mengumpulkan pengetahuan tentang pertanian organik melalui buku-buku dan internet. Dia belajar tentang metode pengendalian hama alami, penggunaan pupuk organik, dan rotasi tanaman yang sehat untuk menjaga kesuburan tanah. Dito berusaha keras mengubah ladangnya sendiri menjadi ladang organik, meskipun ada banyak tantangan di sepanjang jalan. Tantangan pertama yang dihadapi Dito adalah mengubah pola pikir para petani di desa. Banyak dari mereka telah terbiasa dengan metode pertanian konvensional yang menggunakan pesticida dan pupuk kimia. Dito mengundang para petani untuk mengunjungi ladangnya dan memperkenalkan mereka pada manfaat sistem pertanian organik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.